Intro Pemirsa menjelang satu syawal 1444 Hijriah seperti biasa Sudarman, SE dan keluarga menyantuni para kaum duafa dan anak-anak yatim sesimpang gambus Pada akhir Ramadan menjelang Aidilfitri 1444 Hijriah tepatnya Rabu 19 April 2023 di kediamannya Dusun 3 Desa Simpang Gambus kecamatan 50 Kabupaten Batubara Sudarman, SE, Ketua PC Puja Kesuma 50 sekaligus Ketua Pengurus Depi Cap Soksi Kabupaten Batubara tampak ramai dikunjungi oleh hampir 100 orang anak-anak yatim dan kaum duafa yang ada di Desa Simpang Gambus seperti biasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir selain ada kegiatan Jumat Barokah, Sudarman, SE dan keluarga juga kerap mengumpulkan para anak-anak yatim dalam rangka mewujudkan rasa syukur beliau dan keluarga atas nikmat dan rezeki yang dilebihkan oleh Allah SWT kepada keluarga mereka Yusuf Nondok yang ikut hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan sebagai tokoh masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih sekaligus bangga dengan saudara-saudarman SE yang sudah cukup peduli terhadap masyarakat kurang mampu terutama para anak-anak yatim sebagaimana yang sedang kita saksikan bersama sekarang ini dan kita doakan beliau panjang umur banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jadi menurut kami saya bapak ini bapak keselurangan SD dan keluarga jelas-jelas nyata kepeduliannya terhadap masyarakat khususnya anak-anak yatim yang berada di sekitar desa Sendam sore ini kita lihat bahwa untuk anak-anak ini dia akan berbahagia sekali kena dapat ketatian dan santunan daripada bapak surahman SE yang sudah menggunakan yang hajat dan masyarakat lain bersama dengan anak-anak yang banyak tadi tentunya kami sudah sama mendoakan para Allah SWT semoga keluarga rumah ini bertambah-tambah kecayatannya bertambah-tambah kejayaannya bertambah-tambah imannya para Allah supaya sama-sama bersukur Allah SWT kemudian di petang hari Allah tunaikan Allah kaburkan apa-apa yang jadi cita-cita dan berjuang daripada bapak surahman kekorongan dua ini itulah harapan kami bahwa mencunai yatim adalah salah satu yang diperintahkan oleh agama kita penyakitin ayatim ini mudah-mudahan dengan pembuatan ikhlas penyakitin yang ikhlas Allah memberikan gancaran menguruskan da'adanya kepada keluarga rumah ini saya kira itu dapat saya jampikan semoga Allah menghijabah apa yang jadi harapan daripada bapak surahman kekorongan rumah ini amin terima kasih dari kebupatan Batubara tim liputan Herman Markimir Terungna Global News TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!